Ilmu berkomunikasi sangat-sangat penting. Kenapa sih orang tuh gak bicara? Biasanya tiga alasannya. Yang pertama, orang malas berkomunikasi karena menghindari konflik. Yang kedua, kita pikir orang harusnya udah tahu. Yang ketiga, sungkan, malu, takut orang tersinggung. Tapi udah gitu makan hati. Ketika kita gagal berkomunikasi, orang akan mulai berasumsi dengan persepsi mereka masing-masing. Menghentikan komunikasi untuk menghindari konflik ada salah sebuah kesalahan. Tanpa komunikasi yang baik, tidak akan ada hubungan yang baik. Maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik agar diterima dengan baik. Ketika Anda berkomunikasi, jangan mempermalukan orang. Give praise in public, give correction in private. The art of listening. Ada tiga P tentang ilmu mendengarkan. P yang pertama, pause. Mengerti kapan Anda harus berhenti bicara. Ini ilmu berkomunikasi yang penting. Jangan ngomong tentang diri Anda terus. Yang kedua, pay attention. Perhatikan apa yang disampaikan. Beberapa sikap yang penting ketika kita mendengarkan orang bicara. Yang pertama, eyes to eyes. Mata dengan mata. Saran saya yang harus Anda dengar nih. Jangan pegang handphone. Kalau Anda menghargai orang, orang ngomong tuh jangan main telepon. Sok penting banget sih. P yang ketiga itu positif. Waktu Anda mendengarkan orang bicara, berikan tanggapan yang positif. Yang membangun. Jangan hakim media. Dengar baik, orang tuh hanya kadang-kadang gak perlu nasihat kita. Mereka cuma perlu didengerin. Meresponlah dengan positif. Ilmu komunikasi yang paling hebat menurut saya. Bukan hanya sekedar berkomunikasi, mendengarkan, tapi melakukan.